Intro Hubungan Bily dan Memes diramalkan akan berakhir seperti Leslar Dari Darko, settingan yang kebelabasan Hubungan asmara Bily Syahputra dan Memes Pramaswari kini kembali ramai diperbincangkan Usai dikabarkan dekat juga dengan Mahalini Bily Syahputra seolah telah memutuskan untuk memilih Memes Pramaswari Hal tersebut terlihat dari sikap dan tindakan Bily Syahputra yang akhirnya memutuskan untuk mengenalkan Memes Pramaswari kepada kedua orang tuanya Namun, yang paling menarik adalah baru-baru ini Bily Syahputra justru mengunggah sebuah konten yang kembali jadi sorotan Pasalnya, Bily diketahui mengundang seorang pakar, Miksus Keekpresi, Popi Amalia yang membacakan ekspresi dirinya saat bersama mantan-mantannya Terutama Amalia Manopo yang turut disaksikan oleh Memes Pramaswari Dengan melihat video tersebut, Denny Darko menyebut bahwa tak dapat dipungkiri bahwa ia melihat ekspresi Memes Pramaswari yang memiliki rasa cemburu saat turut menyaksikan adegan Bily Syahputra Dengan mantan-mantannya terutama Amanda Manopo Hal tersebut lantaran Menurut Denny Darko saat ini, setelah apa yang dilalui Bily Syahputra dan Memes Pramaswari memang sudah saling memiliki perasaan Melihat perkembangan tersebut, Denny Darko lantas meramalkan bahwa hubungan Bily Syahputra dan Memes Pramaswari akan berakhir Seperti Lesti Kejora dan Rizki Bilar yang akan berakhir dengan pernikahan Sama dong kayak Leslar yang awalnya Sad Girls sama Sad Boy itu dipertemukan hingga akhirnya mereka bersama Ujar Denny Darko Tak hanya itu, Denny Darko juga menyebut bahwa berdasarkan terawangannya Ia melihat hubungan Bily Syahputra dan Memes Pramaswari memang sebuah settingan yang kebelabasan Jadi kalau saya lihat ini sebenarnya adalah konten settingan yang jadi kebelabasan kata Denny Darko Lebih lanjut peramal sekaligus pesulap ini juga lantas menyinggung soal adanya beberapa kesamaan antara Memes Pramaswari dan Lesti Kejora Lesti dan Memes ini tuh sama, memiliki satu aura yang gak bikin boslin Ini yang gak mungkin buat Nerison keliru Ini sudah terbukti di Leslar, mereka akhirnya menikah, ujar Denny Darko Meskipun demikian, Denny Darko mengungkapkan bahwa dalam hubungan Bily dan Memes hingga saat ini memang masih ada hambatan Salah satunya sikap Bily Syahputra yang sebenarnya mau tapi malu Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Aku yang menerima banyak hujatan dari haters, Memes Pramaswari aku ngerti, tapi Memes Pramaswari mengungkapkan bahwa ia sering menerima hujatan dari para haters Yang tidak menyukai kedekatannya dengan Bily Syahputra Sebagai mana diketahui, Memes Pramaswari dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan Bily Syahputra Hubungan Memes Pramaswari dan Bily Syahputra pun banyak mendapat dukungan dari masyarakat Namun rupanya, selain mendapat dukungan, keduanya juga memiliki orang-orang yang tidak menyukai kedekatan mereka Dalam video YouTube bersama Popi Amalia, Memes Pramaswari mengungkap bahwa ia sering dibully lewat media sosial Kamu dibully gak? Tanya Popi Amalia Banget Apalagi sekarang namanya cowok kan pasti deket sama siapa Siapa, siapa kan Terus dari mereka mungkin gak suka sama aku dan Sebagai mananya ya? Jawab Memes Pramaswari Dia kemudian menjelaskan bahwa dirinya memaklumi sikap dari para hatersnya tersebut Namun di waktu yang sama artis cantik asal Surabaya itu juga merasa terjebak dalam situasi tersebut Eh aku ngerti tapi di waktu yang sama juga merasa Gue kecepat di situasi ini juga gitu loh jelasnya Lebih lanjut Memes Pramaswari juga mengaku ia sempat berfikir Untuk kembali ke Surabaya lantaran tidak kuat menerima hujatan dari para haters Aku pun kemarin sempat yang Mah aku pulang ke Surabaya aja Aku gak ngerti harus ngapain gitu kan Lanjutnya Kata dia Setiap hari ada aja haters yang selalu menghujatnya Di dunia maya Para haters itu pun bahkan Sampai niat bikin banyak akun hanya untuk menghujat dirinya Niat banget bikin akun-akun buat setiap hari ngatain aku Kalau DM Aku gak baca Tapi kan mereka selalu mention aku di notification masuk setiap hari Ada Bunkas Memes Pramaswari Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe Dan juga Nyalakan loncengnya Supaya Kalian terus mendapatkan informasi terbaru Dari channel ini Aura Memes Pramaswari mirip dengan Lesti Kejora Deni Darko terawang nasib cintanya bersama Bili Syahputra Hubungan Bili Syahputra dan Memes Pramaswari tengah ramai diperbincangkan Diduakan menjadi The Next Lesti Kejora dan Lesti Bilar Memes Pramaswari diharapkan jadi pelabuhan terakhir Bili Syahputra Setelah sebelumnya berkenalan dengan Amanda Manopo Bili Syahputra dan Memes Pramaswari nilai punya kecocokan Meski Memes Pramaswari disebut kalah cantik dari Amanda Manopo Namun ada hal yang menarik dari dirinya Aura yang dimiliki Memes Pramaswari akan membuat setiap laki-laki enggan mempermainkannya Begitupun dengan Bili Syahputra Semua settingnya diharapkan berakhir pelaminan Ada pun aura yang dimaksud terpancar dari wajah Memes Pramaswari Yaitu kesantikan yang alami Dei Darko menyebut bahwa Memes Pramaswari berbeda dari look-look mantan Bili Syahputra Kena di bukan tipe wanita yang cantik Memes Pramaswari punya kelebihan yang menganggungkan Memes Pramaswari itu berbeda dari look-look mantan Bili Syahputra Kalo yang lain cantik bener-bener cantik Dia engga Weber Dei Darko Mencoba membandingkannya dengan aura Lesti Kejuara Dei Darko melihat Persamaan Persamaan Lesti Kejuara dan Memes Pramaswari dari segi juara Dimana ya? Kalo dibilang Lesti Kejuara dan Memes Pramaswari itu punya aura yang sama Jelas Dei Darko Aura yang dimaksud memang bukan wanita cantik tapi kepribadian yang baik Cuman Kalo saya lihat dari sini mirip Lesti Kejuara dan Lesti Bilar Dimana Lesti Kejuara kan gak cantik Dia lebih keayu Lanjut Dei Darko Lantas bagaimana nasib cinta Memes Pramaswari dengan Bili Syahputra? Dei Darko menerawang nasib cintanya kemungkinan besar seperti Ata Aurel dan Lesti Bilar Pasarnya bermula dari settingan hingga netizen baper dan mendoakan cinta mereka Contoh lain Ata Halilintar dan Aurel Hermansyah Beneran jadi karanetizen Awalnya Aurel Hermansyah disebut tidak cantik Tapi jadi suami istri tutur Dei Darko Meski begitu Bili Syahputra disebut memang butuh perempuan dengan aura layaknya Memes Pramaswari Nah saya lihat dengan Bili Syahputra akan cocok Karena laki-laki butuh perempuan yang looknya bikin nyaman Gak segedar cantik Bungkas Dei Darko Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Thank you